Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bimo Conner, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu gosip yang sedang hot Yaitu Yamaha yang kabarnya tengah menyiapkan sebuah motor dengan turbo Sebuah motor dengan turbo Oke, kita langsung bahas aja Tidak perlu lama-lama lagi Kami suka turbo adalah slogan ini mungkin sudah sering didengar jika menjadi salah satu subscriber MotoMobiTV Namun kali ini berbeda Karena yang menggunakan turbo atau yang sedang digosipkan menggunakan turbo adalah Yamaha Global Bukan MotoMobi Kalau MotoMobi sudah pastilah Omobi adalah pencinta turbo Tapi kali ini Yamaha Global Nah, sebelum kita menjelajah secara jauh ya gosip ini Mending kita belajar dulu lah Atau kita mengenal dulu informasi mengenai turbo ini Oke, prinsip kerja turbo sendiri adalah memasukkan udara tambahan ke ruang pembakaran Udara tersebut didapat dari turbin yang digerakkan oleh gas buang kendaraan Tujuan final dari penambahan udara ini adalah agar pembakaran lebih maksimal Sehingga tenaga mesin menjadi lebih ganas Itu adalah sekilas mengenai turbo Jika panjangnya masih belum paham bisa cek di google atau cek di youtube Banyak kok pembahasan mengenai turbo ini Dan disana lebih ada lah tentang turbo ini Intinya adalah turbo ini berfungsi mensuplai udara segar ke mesin Sehingga performa atau pembakaran lebih sempurna Kecepatan pun menjadi lebih tinggi Itulah fungsi dari turbo Intinya seperti itu Nah karena penggunaan turbo ini dibilang atau dianggap lebih simple ya Karena dia tidak perlu menggunakan formula lagi Atau mengoprek-ngoprek lagi ukuran piston, ukuran silinder dan sebagainya Dia hanya memasukkan sebuah alat Disana untuk menambah daya kencang dari mesin itu sendiri Maka efektivitas atau istilahnya menghemat biaya Untuk sebuah research dari mesin akan lebih terjangkau Sehingga harganya mungkin tidak akan setinggi Sebuah motor baru yang dikelola dengan research baru Inilah yang menjadi alasan kenapa turbo dibilih oleh Yamaha Mungkin itu menjadi alasannya Nah sebenarnya sejarah Yamaha dengan turbo ini sendiri bukan sejarah baru mas bro Sejak tahun 1980-an ada sebuah motor bernama Yamaha XJ640 Yang sejatinya bukanlah motor dengan teknologi turbo Namun karena mungkin tenaganya kurang menggila menurut Yamaha Akhirnya pabrikan berlugo Garputala ini Mencangkokkan sebuah turbo ke motor XJ640 Dan hasilnya cukup memuaskan pada waktu itu Selang 30 tahun berlalu tentu menjadi sebuah waktu yang lama Bagi Yamaha untuk mengembangkan teknologi turbo menjadi lebih baik Sehingga ini yang membuat saya berpikir bahwa Yamaha dengan turbo tahun ini mungkin bakal menjadi sebuah turbo yang benar-benar fresh Turbo yang benar-benar lebih efisien Turbo yang benar-benar bisa lebih bekerja lebih maksimal Ketimbang 30 tahun yang lalu Nah mengapa saya tidak sabar menunggu keberakan dari Yamaha global ini Kenapa saya bilang seperti itu Karena sejatinya di industri motomotif nasional sendiri Itu Kawasaki sudah menggunakan Tapi sistemnya berbeda Ini super charge Di artikel Bimoconer pernah saya bahas secara lengkap apa itu super charge Jadi panjang nanti bisa cek saja di blog Bimoconer Klik di searching itu super charger Nanti akan ditemukan di sana Di blog Bimoconer akan ada informasi detail mengenai super charger Di sana sudah pernah saya bahas Dan mungkin pada video ini tidak akan saya kulas lebih dalam tentang super charger Karena di sini lebih fokus ke informasi apa sih yang sedang hot gitu ya Di belantika otomotif dunia ataupun nasional Nah karena kejayaan dari Kawasaki Ninja H2 Yang sejatinya menggunakan super charger Mungkin saja bagi Yamaha sendiri Ini adalah waktunya Untuk menyaingi pabrikan geng iju Sebuah strategi yang mungkin sudah melihat nih ya Intinya melihat dan mengamati Kawasaki Ninja H2 Yang ternyata penjualannya cukup stabil Dan cukup bagus Dan ternyata minatnya publik pun cukup baik kepada Kawasaki Ninja H2 Respondennya itu positif lah ke arah Kawasaki Ninja H2 Lalu bagaimana pengaplikasian Yamaha untuk turbonya Menurut informasi yang bergulir Sistem pencangkaukan turbo bisa diberikan di dalam kenalpot Atau di header kenalpot Di atas kenalpot Dengan intercooler sebagai bantuan agar suhu panas tidak meledak Jadi ketika turbo dinyalakan maka kena terjadi panas Overload Overheat istilahnya Overheat Kepanasannya berlebih Dan untuk menanggulang itu Maka perlu ditanamkan sebuah pendingin Sehingga suhu panasnya itu tidak terlalu menggelegar di dalam mesin Sehingga bisa nanti meledak dan malah menjadi mesin ambrol Itu yang tidak diinginkan Mungkin informasi ini masih menjadi gosip Atau menjadi isu Namun bisa menarik karena menurut saya Yamaha harus nih Istilahnya wajiblah mereka menggunakan turbo Untuk performanya Mungkin Yamaha R1 bisa menjadi pilihan Atau mungkin bahkan lebih menariknya ketika mereka melihat ninja Dengan 4 silindernya Bunda yang kabarnya tengah menyiapkan CBR250RR-nya dengan 2 silindernya Maka Yamaha dengan R25-nya dengan turbo Wah sebuah persaingannya sangat menarik Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini Mungkin bagi panjang yang ingin berkomentar Atau ingin beropini Tulis saja di kolom komentar Atau memiliki informasi lebih tulis di kolom komentar Kita berdiskusi bersama di sana Like jika panjang yang suka video ini Dan dislike saja jika panjang yang tidak menyukai video kali ini Semoga informasi kali ini bermanfaat Dan sampai jumpa pada episode berikutnya Salam ngegas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!